Keberagaman Bangsa Indonesia Ini saya persembahkan untuk teman-teman, bapak ibu guru dan para penonton sekalian agar lebih mempermudah pembelajaran kalian Sebelum kita memulai kepembahasan, kita perkenal dahulu Perkenalkan kami dari SMP Regnabaj Surakarta yang berasalkan dari kelompok Renbosan Nama saya Nikola Sandri Bamungkas dan ini teman saya bernama Oke kita lanjut kepada pembahasannya Video kali ini akan mengenalkan tentang apa saja yang ada di negara Indonesia yang mencakup mulai dari keberagaman alat musik daerah persatuan serta kesatuan yang akan membuat negara Indonesia menjadi lebih maju Sekian terima kasih Negara Indonesia Negara Indonesia adalah kumpulan pulau-pulau yang sangat banyak sekali dan mendepankan asas persatuan dan kesatuan Selain berdasarkan asas persatuan dan kesatuan, negara Indonesia juga memiliki komitmen berbansa NKRI yang harus selalu kita jaga dan kita kembangkan Karena dengan adanya komitmen berbansa NKRI ini kita dapat melestarikan persatuan dan kesatuan dengan sangat baik Kita mulai dari keberagaman yang banyak sekali terdapat di negara Indonesia ini Mulai dari suku, ras, agama, dan budaya Kita dapat mengambil contoh salah satunya yaitu alat musik Alat musik itu sendiri sangat banyak sekali di negara Indonesia kita ini Tersebar luas di berbagai pulau-pulau yang ada di Indonesia ini Karena dengan adanya perbedaan serta keberagaman yang ada di pulau tersebut Maka kita harus menjaga selalu persatuan dan kesatuan agar tidak ada perpecahan antara satu sama lain Semoga penjelasan dari saya tadi dapat menjadi pembelajaran serta dapat menjadikan kalian sadar bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menjaga keberagaman serta perbedaan di negara Indonesia ini Terima kasih Kalian tahu bahwa Indonesia memiliki beragam alat musik dengan kegunaan dan ciri khas alat musik itu sendiri Tradisional merupakan sejarah perkembangan dari alat musik itu sendiri Beragam Bisa untuk pepacara budaya atau ritual Sarana budaya, pengekspresian diri, sarana komunikasi, pengiring tarian, dan sarana ekonomi Saya akan menjelaskan tentang alat musik yang sudah banyak orang kenali yaitu angklung-angklung sendiri berasal dari Jawa Barat Dan cara memainkannya cukup mudah yaitu digoyangkan sehingga menimbulkan bunyi dalam susunan ada dua, tiga, sampai empat Dalam setiap ukuran baik besar maupun kecil Musik sekaligus karya seni tradisional angklung pada tahun 2020 telah satu dekade diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia Telah diakui oleh Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kepedidayaan PBB sebagai karya agung warisan budaya ilisan dan non-bedawi manusia Aku mengakui angklung pada 16 November 2020 lalu dijadikan sebagai hari angklung sedunia Demikian penjelasan saya tentang angklung Kalau mau mencoba memainkan alat musik sendiri kalian bisa coba loh dengan membuat sendiri Menggunakan alat musik sederhana yaitu seruling sedotan, kerencengan kertas, drum kaleng, ember, dan masih banyak lagi Musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Yelisha Putri Dwi Pajarina Kali ini saya akan mencoba mempraktekan cara membuat alat musik sederhana dari gelas kaca Kurang lebih gelas kacanya itu ada 6 gelas Setiap gelas kaca diberi air yang berbeda-beda Tujuannya agar setiap gelas kaca memiliki bunyi yang berbeda-beda Untuk pemukulnya saya memakai sendok Mari kita coba praktikan Saya akan membuat lagu gundul-gundul pacul Demikian cara membuat alat musik sederhana dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alat musik bisa menimbulkan bunyi karena ada getaran dan gelombang bunyi Berikut ini pendelasan tentang bunyi-bunyi dan serta contohnya Pemandulan bunyi Jika gelombang bunyi mengalami pemandulan Maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai patah pendengar semakin lama Karena jarak tempuh juga semakin besar Intensitas bunyi Intensitas bunyi yaitu jumlah energi yang ditransfer oleh Gombang persatuan dan waktu dibanding bidang luasan rambat Dan satuan intensitas bunyi yaitu weight atau meter Pengertian gelombang bunyi Pengertian gelombang bunyi adalah gelombang longituginal Gelombang bunyi terdiri dari molekul melukul di udara Yang bergetar dan merambat ke segala arah Gitaran Gitaran diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periodik Yang melalui titik keseimbangan Satu getaran adalah gerak dari satu titik kembali ke titik awal Misalnya pada bandul yang berayun dari titik A Lalu ke titik B Kemudian ke titik C Akan kembali ke B Lalu ke A kembali Satu getaran adalah gerakan dari A, B, C, B, A Contoh lain adalah senar gitar yang dipetik hingga senar tersebut bergetar Gendang yang dipukul selaputnya Atau pitah suara saat manusia berbicara Juga mistar yang salah satu ujungnya ditahan sementara ujung lainnya digoyangkan Itu juga contoh getaran Kemudian ayunan anak-anak saat sedang dimainkan itu pun disebut getaran Sekian terima kasih Tadi menjelaskan tentang keberagaman negara Indonesia Jika Bersatu Dan hal itu membuat masyarakat Indonesia lebih mamut dan lebih maju lagi Dan melalui vlog ini kita dapat mempelajari tentang getaran dan gelombang bunyi Mari kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu melestarikan keberagaman bangsa Indonesia Supaya generasi selanjutnya dapat merasakannya juga Sekian terima kasih Terima kasih